Intro Bagaimanapun persoalan minyak goreng ini kan tidak bisa kita hindari Ya karena ini kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat Terus terang kita kalau baca di medsos, di media ya Itu kan kadang-kadang bingung ini hoax atau bukan, ini benar atau bukan Nah sekarang kita dengar langsung dari anggota komisi 6 DPR RI yang namanya Rike Diapitaloka ini Sebenarnya persoalan minyak goreng ini apa sih? Sebenarnya ini persoalan, saya melihatnya minyak goreng hanya satu komoditas pangan Tetapi ini persoalan bisa dilihat dalam skup makro bahwa persoalan minyak goreng Juga menjadi cara kita untuk membongkar bagaimana kita bisa memperjuangkan kedaulatan pangan Ibu Megas selalu mengajarkan bahwa kita tidak berbicara soal ketahanan pangan Karena soal ketahanan pangan, kalau ketahanan itu sekedar bisa bertahan Pangan ada di pasar, tidak peduli pangannya dari mana Tetapi soal kedaulatan pangan adalah berbicara pangan dari hulu, tengah, dan hilir Bahwa seluruh rangkaian kedaulatan pangan ini harus memastikan memberikan kesejahteraan Bagi siapapun rakyat yang terlibat di sektor hulu, tengah, dan hilir Nah sehingga komoditas minyak goreng salah satunya Ini membuat saya justru memiliki keyakinan Kita membutuhkan sistem pangan nasional Yang menuju kedaulatan pangan Ini kan krisis pangan segala macam Nah saya balik lagi Bang cerita Di dalam kebijakan pembangunan untuk menjadi negara industri tahun 1960 Itu gampang banget Bang mereka Karena mereka menyadari banyak yang belum bisa baca Mungkin 90% waktu itu rakyat Indonesia belum bisa baca Jadi harus ilmiah Tetapi disampaikan dengan mudah Ilmiah bukan berarti jelimet kata Bung Karno begitu Jadi kebijakan pembangunan dibagi dua Program A dan program B Yang besarnya nih Program A ini adalah program kelima bidang kesejahteraan Prioritas kesejahteraan rakyat yang tadi Sandang pangan papan, amanat konstitusi Pendidikan dan kebudayaan Kesehatan pekerjaan dan jaminan sosial Kemudian kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM Dan yang terakhir adalah Infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik Yang menurut amanat konstitusi ini adalah hak setiap warga negara Dari mana duitnya? Dari program B Apa program B? Program B adalah sektor industri Ditetapkanlah 5 sektor industri prioritas saat itu Yaitu industri sandang pangan dan papan Industri bahan baku industri Industri energi terbarukan Industri energi khususnya energi terbarukan Lalu kemudian industri farmasi kesehatan dan obat-obatan tradisional Dan industri pariwisata Kenapa ini menjadi 5 sektor industri prioritas Plus industri pertahanan Kenapa ini menjadi prioritas? Karena bahan baku kita punya Pasar kita punya Nah inilah konsep kedaulatan pangan Hulu tengah hilir sampai pasar itu Pasar itu adalah sumber daya ekonomi Yang bisa menjadi kekuatan ekonomi Kenapa kita serahin ke orang? Bahan baku industri Balik lagi ke minyak goreng Bahan baku industri minyak goreng Apakah kita punya? Kita punya Pasar kita punya? Kita punya CPU kita terbesar kan? CPU kita terbesar Tetapi sistem tata niaga pangan Menuju kedaulatan pangan itu Yang belum ada Dikonstruksikan Dan diputuskan secara serius Di luar itu semua Saya kira Ini memang Mungkin pernah lihat Ada di Youtube sih Gimana saya statement Karena dari kasus minyak goreng ini Ini bisa membuka sebetulnya Indikasi permainan pangan yang lainnya Kalau kita bisa membangun Industri pangan nasional Dengan bahan baku Industrinya dari kita Kemudian juga Industri lanjutannya Industri tengahnya juga Kita lakukan Sehingga kita tidak Menexport bahan baku Tetapi setengah jadi Minimal setengah jadi lah Yang harus diexport Tapi tidak boleh bahan baku Supaya ada nilai tambah ekonomi Distribusi Sampai kemudian Diterima oleh konsumen Dengan cepat Murah dan aman Dan kemudian Saya kira disini Penting bahwa Pangan itu Diperdagangkan Iya Tetapi Kalau dalam konsep Keputusan negara Bahkan minyak goreng Kalau kita memang setia Pada konstitusi Pasal 33 Dia masuknya Public goods Dia bukan Komersial goods Bahwa itu ada nilai Komersial Iya Tetapi pertama kali Persoalan pangan Mohon maaf Kalau saya salah Saya selalu berkeyakinan Pangan itu Adalah Public goods Orientasinya Kalau pedagang Boleh Tetapi Kalau penyelenggaran negara Orientasinya adalah Pemenuhan tadi Hak Salah satu Hak Kesra Amanat Konstitusi Terpenuhinya Hak rakyat Atas pangan Sebagai bagian Dari kehidupan Yang layak Kayak gitu Ya ini kan Sudah terjadi Kesalahan Yang sangat besar Sebenarnya Bahwa Sebahagian besar Sumber daya Ekonomi kita Untuk Public tadi Yang harus dikuasai Oleh negara Ini kan lebih banyak Dikuasai oleh swasta Apakah kita bicara Mineral Kita bicara Pertanian Seperti Minyak CPU Tadi Ini kan Lahan yang dimiliki oleh negara Semakin lama kan Semakin sempit Sebenarnya Boleh dicek Bang Itu semua Mayoritas HGU Bukan milik Penguasa Sawit Dan kalau kita Lihat misalnya Kenapa saya ngajak Ayo kita bongkar Secara lebih Lebih Mendalam Ini kan persoalan Minyak goreng Langka Minyak goreng Mahal Kan bukan hanya Persoalan Urusan Harga minyak goreng Bisa diturunkan Enggak seperti itu dong Bahwa harus dibongkar Ini ada perusaha Kalau kita Saya kira Swasta Enggak apa-apa Swasta nasional Yang berorientasi Berkontribusi pada Kepentingan nasional Justru harus Di backup oleh negara Justru harus Di backup oleh negara Ngapain pengusaha Luar aja Dipermudah Dan tidak Di persulit Dan berbasis data Balik lagi Yang akurat Dan aktual Punya siapa Perkebunan Kelapa sawitnya Punya siapa Perusahaan minyak gorengnya Ada Swasta Yang bergerak Hanya di perusahaan Minyak goreng Tapi ada Swasta Yang juga bergerak Dari hulu Tengah hilir Persoalan minyak goreng Bahan bakunya Pabriknya di dia Pabriknya di dia Distributornya dia Distributornya dia Sampai ke pasar Retailnya juga dia Itu kan namanya Kena Kena pasal Perdagangan tidak sehat Monopoli ya bang ya Itu urusannya KPPU ya Nah jadi Menurut saya Ini hanya satu komoditas Tetapi dari satu komoditas ini Menurut saya Ini pelajaran berharga Untuk Indonesia Segera Membangun Sistem tata niaga pangan Berarti Sistem niaga Pangan ini Salah satu Jalan keluar ya Untuk kita Mengatasi Krisis-krisis ini Karena semuanya kan Balik lagi Norma hukumnya apa Nggak bisa Keputusan politik itu Hanya statement Iya Kalau hanya statement Harga minyak goreng Turun Rp14.000 Jangan lupa pilih anak saya Apalagi kayak gitu Itu yang paling bahaya itu Nah jadi Itu kan nggak bisa Hanya ngomong Keluarkan minimal Peraturan menterinya bang Iya Dan di setiap kemasan Yang dijual Rp14.000 Pasangin Rp14.000 Tetapi Perlu diantisipasi Sekira di luar itu semua Adalah Adanya upaya Saya nggak menuduh Indikasi Dari oknum-oknum tertentu Yang ingin mengambil Dana itu bang Dana Perkebunan sawit itu Kan harus Istilahnya ada CSR tuh Iya Ada CSR Ada lagi Satu lagi tuh Apa dana Yang memang itu Masuk ke Departemen Ke Departemen Keuangan ya Iya itu kan Harusnya untuk Perkebunan rakyat Nah Dari Dari yang disisihkan Dari perusahaan sawit itu Tapi itu sebenarnya Kayak CSR lah Itu harus digunakan Untuk membantu Perkebunan rakyat Nah Tapi Kemarin mau diambil Untuk mensubsidi Minyak goreng Bukan dari APBN loh bang Iya Kayaknya nggak jadi sih Alhamdulillah Keburu teriak ya Karena sebenarnya Nggak bisa itu Dana punyanya Petani kecil Menengah ke bawah Gitu Diambil untuk Mensubsidi Harga minyak goreng Jatuhnya Ke perusahaan minyak goreng Yang kemungkinan Indikasi kuatnya Adalah Yang punya Kelapa sawit Udah gitu Rakyat juga Nggak gratis Bank kan beli 14 ribu tuh duit Bukan daun kan Bulak-baliknya Uangnya ke situ aja Putar-putar ya Sebenarnya sih gampang lah Kalau mau ngebongkar Gitu ya Menurut saya gampang Dan Sebenarnya ini bukan Soal membongkar Atau mendiskriminasi Siapapun Karena Kondisi geopolitik Yang ada Ini Mewarning kita semua Negara-negara Termasuk di Eropa Termasuk Inggris Saya kira Yang cukup kuat Ini kan juga Goncang bang Nah kalau kita Nggak serius Berbicara soal Polisi pangan nasional Kita Yang mengarah Pada kedaulatan Masa kita kalah Misalnya Untuk Produsen beras Kalah dengan Vietnam Yang luas wilayahnya Juga kecil Tetapi Paling tidak Dia menguasai Pasar di Asia Gitu ya Atau Thailand Dengan sayur Dan buah-buahnya Emang kita Nggak punya Yang kita Tidak punya Atau belum punya Adalah sistem Tatan Yaga pangan Begitu Dan apakah bisa Ya bisa lah Kalau negara lain bisa Masa kita Nggak bisa sih Ini urusannya Dimana ya Apakah ini Di Kementerian Perdagangan Atau Kementerian Pertanian Urusannya Di semua sektor Bang Karena soal pangan Ini kan Akhirnya Bahkan Sampai ke Bansos Bahkan Sampai ke Pasar tradisional Jadi Maka dari itu Kenapa perlu Badan riset Dan inovasi Nasional Supaya ada Riset yang Komprehensif Jangan bilang Kemudian Kata Menteri Perdagangan Minyak goreng Atau CPO Itu Cukup Misal Ntar Kata Bulog Minyak goreng Nggak ada Nanti lagi Kata Menteri Pertanian Ini lagi Krisis CPO Dan sebagainya Karena Kelapa Sawit Blablabla Dan sebagainya Belum lagi BUMN Terkait Nah Boleh sih Tuan-tuan Yang terhormat Itu Berada Di institusi Negara Yang berbeda Kementerian Dan lembaga Yang berbeda Tapi Jangan lupa Semua itu adalah Negara Indonesia Pemerintahan Negara Indonesia Yang harusnya Melindungi Segenap bangsa Seluruh tumpah darah Mensejahterakan Mencerdaskan Dan selanjutnya Satu kan Jadi Jangan berjalan Dengan Regulasi Masing-masing Nggak bisa Harus-harus Terintegrasi Nggak bisa Sendiri-sendiri Sama kayak Rumah tangga kan Bang Kalau sendiri-sendiri Bubar Bang Curcol aku Bang Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!